Halo guys, welcome back to Korea Realmeet bersama orang Korea yang MEDOK Yap, sekarang jam 7.16 Dan hari ini aku setengah 10 ada rekaman di Gangnam Dari sini aku ke Gangnam itu 1 jam Jadi harusnya sampai situ 9.30 persiapan jam 8.30 Wah, rosak telah tahu Oke, tak mandi serik Oke, ini aku baru mandi Justru kalau di musim dingin ini Aku mandi pakai air yang agak lebih panas lagi Karena dengan mandi Menggunakan air panas itu Membantu badan kita gak terlalu dingin Soalnya sekarang ini dingin banget di luar Kelihatan tuh sampai ngembun kayak gitu Oke, waktunya skincare-an Oke, ini aku pakai baju ringan dulu Biar gak terlalu naked gitu ya Nah, ini aku mau nunjukin skincare-ku Kayaknya udah lama banget tau gak nunjukin skincare Jadi kita mulai dulu dari toner Untuk toner, aku pakai Gritty Fresh Toner ini ya Pakai kapas, aku selalu pakai kapas Biar lebih membersihkan gitu Soalnya karena menurutku toner ini di luar melembabkan kulit Juga untuk membersihkan kulit Jadi aku selalu pakai kapas gini Jadi sekalian melembabkan, sekalian membersihkan Apalagi Gritty Fresh Toner yang ini Ini tuh mengandung, apa namanya, anti-sebum B Yang juga mengurangi minyak berlebihan di muka Jangan lupa di alis alir Lanjut pakai serum Nah, serumnya aku pakai yang ini Hyper Vitamin C 23 Serum Dari Ecentri Untuk serum, jangan pakai terlalu banyak 2-3 tetes cukup Dan yang ini pedih banget di mata Jadi jangan sampai masuk di mata Ya, 4 tetesannya Jangan sampai masuk atau Kalau pertama pakai vitamin C itu kadang ada celekit-celekitnya Bisa jadi Tapi itu normal, oke Setelah serum, sekarang pakai krim Nah, ini untuk krimnya aku pakai Hyaluronic Acid Aqua Gel Cream Agak kebanyakan segini Ya, agak kebanyakan Gak usah terlalu banyak Karena kebanyakan aku malah jerawatan biasanya Sayang, sayang gini ya mukanya Jadi toner tuh kayak membersihkan Serum itu kayak ngasih gizi Cream ini untuk bener-bener melembabkan Kayak untuk nutup gitu Biar kelembabannya terkunci dalam kulit Dan tentunya sebelum keluar rumah pakai sunscreen Karena sinar UV itu selalu di mana-mana Yup, sesuai dengan Yang selalu dipromosikan di mana-mana Selalu pakai sunscreen secukupnya Jangan sampai kurang maksudnya Mau cuaca apapun, dimanapun Sinar UV yang kurang bagus buat kulit kita itu Pasti ada Untuk aku, aku lebih suka sunscreen yang cair gini Karena kayak muda tinggal diusap gini Tapi kalau buat cek-ceek yang pakai makeup kan Gak mau ya setelah makeup terus gini Takutnya makeupnya rusak gitu Ya pakai yang stick kayak gini Ada juga Tapi karena aku nggak makeup Aku lebih suka yang cream gini Karena tinggal diusap gitu Jadi kesannya kayak nambah cream satu lagi Yang sebenarnya yang merupakan sunscreen Pastikan semua bagian Terusap dengan baik Tapi kalau pakai sunscreen ya berarti kayak gini Oke, ini tak ganti baju Karena cuacanya lumayan dingin Habis itu kita perangkat Oke, ini aku udah segingaran Udah mau perangkat katanya Jeanette Bajuku mesti pakai yang sama Jadi disuruh pakai baju yang lain What color? Strap color It's a little It's a little I can wear a mask I can wear a mask I can wear a mask Pernyata aku gak mau wear this record But it's a little bit Fine I'm red So red No, 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 no jaga-jaga bawa macbook kalau misalnya ada yang harus di cek atau gimana beli di bali kemarin apartemenku ini bagusnya bisa manggil lift di kamar pasti ketika tak buka pintunya, liftnya udah nyampe sejuruh aku tadi gak ngira bakal ada paket sebanyak itu eh lupa pake sinjin aku tadi kaget di depan rumahku banyak banget paket yang nyampe mungkin malam kemarin baru nyampe tapi ya karena ini udah waktunya berangkat langsung kita berangkat dulu ya gimana lagi kalau misalnya masukkan itu dalam rumah lah gimana malah telat dan di korea itu aman taruh packingan ataupun paket di luar oke ini liatan perjalanan 1 jam 19 menit jarak 38 kg ini super macet karena tempat rekamannya itu di gang 6 wah parah itu oke ini barusan nyampe agak ngepres seharusnya jam 8.40an ah agak terlalu ngepres baru nyampe jam 9 langsung kita naik ya oke udah selesai makeup udah ganti baju ya terkesan beda ya tuh memang kayak gitu kalau rekaman di kamera-kamera besar ataupun sama saf-saf yang kelas TV itu biasanya di makeup dan di tata kayak gini jadi mohon jangan kaget kalau saya berbeda antara di Youtube dan di video kayak gitu karena memang beda dan hari ini tamunya Dita sama sini dari secret number bareng Jang Chun juga mereka udah di luar cuman gak tau aku kalau ngevlog gini mau tak rekam itu sungkan takutnya gimana gitu rasanya ya jadi ini kayaknya emm ini udah 924 930 kita bakal masuk perekaman pake kartu nama eh pake ini name tag map yuk tata tata dikit dari biasanya tu emerged yuk dari CRT adonu menjadi manajer di Shimkuk Restoran semoga aku bisa melebarkan posisi ini Selamat menikmati! Selamat menikmati! Apakah tidak seperti dia jalan seperti dia di sini? Cepat sekarang? Saya sudah memjutkan ke tempat presakan yang darah Apakah perempuan lain sejuruh? Jalur dengan ada ke Boston吗? Jalur di juga Jalur di juga di turnu ini Jalur di taken kepada mereka Tidak tidak seperti Om Terima kasih sudah menonton! Oleh sampai sampai.. Jangan menderita dan berarti jalan berbarah! Jangan menderita itu! Kenapa I guess.. Menurut okei Kampu kan memang tak sendiri? Jangan mengeja dengan kalau itu Ini sebagai panggang Kita semua ini jeroan Tapi kita semua bye Soalnya kita semua jak... Hai Selamat menikmati! 부모가 어떤 편인 것 같아요? 저는 개인적으로 그 때 그... 예린 누나, 낳았을 때, 최... 최고로... 놀랐던, 가죽prendlmb 와, 그렇게 음식이 인도네시아 맛이 하나도 안 났어. 한묵 음식, 또 육개장 맛이 나 아까. 그렇죠, 그렇죠. 형님, 육개장이. 그저, 그저, 그저. 랑원이한테 육개장 맛이 났어요. 랑원이 저희도 그니까. 그... 우리도 되게 신기했어요. 되게 신기했어요. 초창기에는 괜찮네, 좀 짰어요. 그저, 그저, 그저. 그 다음에, 제일 닮았을 때는 너무 싱거워! 맞아요, 확실히 개량, Jadi bagian kelian untuk mengkandung Anda, makasih atau sahaja yang terlalu banyak. Sudah saya umas tentang Recipes. Recipes. Recipes ada, tapi Kekah terlalu banyak kelian. Contohnya, penuh yang tidak bergirung. 50 gram seperti ini. Adalah seperti ini. Atau-lah, sepatu-lah, masalahnya tidak. Sebenarnya, adalah beberapa yang baik Serahnya, saya akan menemukan dua kali ini. Kami akan menjaga apa-apa yang Anda menyertai video ini, Ini ke-post, artinya video yang disinggung restoran itu udah ke-upload Jadi mohon tonton disitu bagaimana hasil akhirnya ditang Tapi saat ini tadi bilangnya pede Ketika tahu resepnya itu gak penuh Sekarang bingung katanya Oke, jadi kayaknya bentar lagi kita bakal masuk rekaman Sampai jumpa setelah rekaman Bagaimana? Bagaimana? Baik, baik Bagaimana? Jangan lupa, bagaimana masalah? Bagaimana masalah? Oh, benar-benar, benar-benar Bagaimana masalah? Ya, masalah 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 Tapi, ogennya sangat baik Masalah 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 Yang belum nonton, please tonton Kalau ada lebih banyak waktu, sebenarnya menurutku pasti bisa lebih enak Oh, sekalian menurutku 100 puluh atau masalah? Oh, benar Gue bisa, gue bisa Oke Yap, kita udah selesai rekaman Ini mungkin istirahat Habis itu kita rekaman lagi Sampai mereka berdua lanjut acara berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Aka, bawa aja Mikirin apa? Mikirin aku Mikirin aku Ini luar dari contanya Lagi apa ya? Mikirin aku Ini luar dari contanya Lagi kakar Coba setaku ya Tidak Tidak Kuluku kak Kita ajarin aku Tidak Nikirin Tidak 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 Pindah ke season 2 Jadi berakhir disini Tapi Meskipun hari ini rekamannya sudah selesai Gak ada lagi Kita memutuskan untuk pergi makan bareng Jadi ini kayaknya Habis ini kita bakal pindah ke restoran Lalu makan bareng disitu Rekamannya kayaknya berjalan dengan baik Dan gak ada masalah ого Lalu Men екоi Terima kasih telah menonton! 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 kan ga picek ya lumayan tapi gratis, kenapa enggak? jadi di belakang sana nanti bakal acaranya dan disini aku ada relax zone jadi aku masuk di dalam sini banyak banget yang datang kayaknya ini bahasa marketing sama sekali gak paham aku semua yang ada beberapa kataku gak paham aku oke jadi ini sekarang kirirannya su habis gini aku tapi wah tekan-tekan banget semua är jane Terima kasih oke jadi udah selesai untungnya kayaknya tadi aku dipotohin beberapa kayaknya berjalan dengan baik gak ada masalah wah akhirnya selesai ini udah jam 5 sebenernya ini direncanakan selesai kayak jam 3.40 tapi baru saja jam 5 ya kadang delay kayak gini tapi ya apa boleh buat lah ya oke barusan foto bareng sama Su Beauty kayak gini ternyata beda usianya juga gak terlalu jauh terus tadi kita ngomong-ngomong banyak disini oke ternyata aku dapet powerbank jujur aku dirumah powerbank ada like 8 ini ketamaan satu lagi tapi ya daripada gak dapet apa-apa tak bukai ini lagi makan sama beberapa orang tadi udah selesai semua caranya udah diajak makan tapi karena gak bisa ini mau ketemu dosen tapi aku nungguin mobilku keluar dari parkiran ini kayak 20 menit ya super lama kayaknya hampir 30 menit nah ini mobilku mulai ada penyalaran soalnya liftnya kok yang super lama di gak metu-metu oke akhirnya keluar jadi kebetulan hari ini di malam hari ternyata Korea sama Singapura ini ada pertandingan sepak bola untuk kayaknya untuk ini masih hang game tahun 2026 jadi jadi ngikutin itu aku mau beli ayam Korea ah kayaknya hampir gold tapi gak gak gold mau keluar rumah gak jadi udah beli ayam 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 sambal di singgah sambal di indonesia it's 1 0 what do you think? hmm it's 1 0 what do you think? i'm not thinking anything tapi lumayan lah, gak terlalu kepobolan banyak dibandingkan yang gak bayangkan 2-0 B oke oke pertandingan udah selesai, 5-0, how was it? good jobs tapi jujur gak kayak apa ya kalau misalnya, apa ya Singapura memang semak bolainya bagus terus emang kayak bersaing gitu beda tapi emang karena Korea kondisinya semak bolainya lebih bagus jadi ya gak terlalu mengagetkan dan juga gak gimana gitu ya, tapi awalnya tadi di babak pertama itu lumayan bagus loh di band-nya babak kedua itu kayaknya setelah 3-0, langsung tiba-tiba trrrr gitu kayak mulai lepas gitu jujur aku diantara pemain Korea kayaknya paling seneng sih jadi emang igangin sama sunungmin tapi wah igangin dibelih muantep kali ini sunungmin gue leh muantep uuuuh oke, habis mandi sebelum tidur kayaknya tak tunjukkan juga skincare karena di awal vlog aku nunjukin skincare di pagi hari ya toh nah ini tak tunjukkan di malam hari kalo aku mikirnya skincare di malam hari itu sepenting di pagi hari karena selama kita tidur kalo misalnya kita kasih nutrisi gitu kan kulit bakal lebih sehat tapi kalo misalnya di malam hari kulit kita gak kasih apa-apa ya kering ya toh penting banget tak tunjukin gak beda jauh tapi sedikit perbedaan di produk yang kita gunakan malam tetap sama pake toner tetap sama pake anti-freeze toner kalo toner sih aku gak terlalu beda karena siang dan malam gitu ya kalo udah pake serum nah kali ini aku pake serum yang ini jujur yang ini itu gak dipake tiap hari ini dipake kayak seminggu 2 kali ya mungkin 3 kali kalo bentok oke 2-3 kali pake yang ini hyper retinol serum 1.0 ya pake yang ini ya ini memperbaiki kulit kita yang rusak dan juga mengurangi tanda-tanda penuaan penting ya ini juga sama 2-3 tetes aja makanya serum itu bukan mahal tapi emang dipakainya sedikit ini juga membantu buat kerutan-kerutan halus oke penting buat yang mulai masuk memasuki penuaan penting malam hari kadang aku ringkas gini gak pake krim juga gitu jadi vlog kali ini sampai disini semoga polo-polo jadi tau keseharian aku kayak apa dan kesibukan saat ini agak berbeda sama aku yang dulu jadi semoga ini bisa memberikan sedikit gambaran baru kehidupanku kayak apa yah jadi vlog kali ini sampai disini makasih udah nonton dan sampai jumpa di vlog berikutnya